Halo semuanya, namo budaya. Jumpa lagi dengan Miss Santuti dan Miss Esther. Pada kesempatan kali ini, Miss Santuti dan Miss Esther akan menyampaikan materi tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada buku tema 3B, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Mari teman-teman kita simak bersama-sama ya. Jadi, untuk yang pertama kita akan belajar di pembelajaran 3. Teman-teman silahkan bisa dibuka buku tematiknya. Oke teman-teman, jadi di pembelajaran 3 kali ini, untuk materi DB-nya kita akan belajar tentang pola irama dalam bunyi benda. Nah, sebelum Miss lanjutkan materinya, pasti kalian tahu apa sih pola irama itu. Ternyata bunyi itu dapat berasal dari berbagai benda di sekitar kita. Bunyi benda itu tergantung pada benda yang bersentuhan. Nah, ada benda yang berbunyi saat digunakan. Contohnya, mesin ketik. Kemudian yang kedua, troli yang berjalan. Nah, ada juga bunyi yang dapat dihasilkan dari anggota tubuh. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama, ketika kita bersiul. Kemudian ketika kita berteriak dan hentakkan kaki serta tepuk tangan. Semua itu akan menghasilkan bunyi. Begitu ya teman-teman. Jadi, bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang dan pendek. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu benda yang berbunyi saat digunakan serta bunyi yang dihasilkan dari anggota tubuh. Berikutnya, kita akan belajar tentang pola irama. Jadi, bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk sebuah pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Irama merupakan pengulangan ketukan. Secara teratur menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Jadi, lagu yang dinyanyikan menggunakan pola irama yang tepat akan terdengar lebih enak dan indah ketika kita mendengarnya ya teman-teman. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membunyikan benda. Yang pertama, mengetukkan kepalan tangan ke meja. Yang kedua, mengetukkan jari-jari tangan ke meja. Yang ketiga, mengetukkan pensil dengan pensil. Yang keempat, memukul botol atau kaleng dengan sendok atau garpu. Yang kelima, memukul bagian bawah ember. Sebenarnya, masih banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membunyikan benda teman-teman. Jadi, coba kalian bisa berpikir cara apa lagi sih yang dapat kita lakukan untuk membunyikan benda. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita belajar tentang pola irama, kemudian bunyi. Sekarang ada penugasan yang harus dikumpulkan hari ini ya. Jadi, teman-teman silakan menyanyikan lagu lihat kebunku menggunakan instrumen lagu yang telah Miss sediakan. Kemudian, nanti di video dengan gerakan kalian dan durasinya untuk menyanyikan lagu ini itu dua kali pengulangan lagu. Jadi, nanti setelah dua kali pengulangan lagu cukup. Begitu ya teman-teman. Setelah kita belajar tentang seni budaya dan keterampilan, sekarang kita lanjutkan untuk belajar bahasa Indonesia yaitu tentang dongeng. Nah, di halaman 14 disitu ada sebuah dongeng tentang kasiat buah mengkudu. Tugas kalian silakan dibaca dongengnya. Jadi, nanti disitu dongengnya itu menceritakan apa aja sih teman-teman. Nah, silakan ya dibaca terlebih dahulu. Untuk penugasannya, kalian bisa dibuka di halaman 17. Nomor 2, bacalah kembali cerita kasiat buah mengkudu. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa sih kasiat buah mengkudu? Kemudian yang kedua, mengapa buah mengkudu tidak disukai? Gitu, jadi untuk penugasan halaman 17 itu dikumpulkan hari Rabu ya. Nah, kemudian ada tugas bercerita yang harus dikumpulkan hari Jumat. Jadi, Miss sudah kirimkan cerita tentang kisah bunga mawar dan pohon bambu. Kemudian, kalian ceritakan kembali dengan intonasi yang benar. Kalau misal bercerita itu seperti apa? Begitu, kalau bercerita tentang dongeng. Jadi, berbeda dengan cerita biasa. Jadi, di sini nanti kalian akan berlatih untuk bercerita yang tepat itu seperti apa. Begitu ya, teman-teman. Kemudian, di akhir video nanti juga disampaikan siapa saja tokoh di dalam dongeng dan pesan apa yang dapat kita temukan pada dongeng tersebut. Begitu. Nah, sekarang kita akan belajar di pembelajaran empat. Untuk bagian yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu bahasa Indonesia. Nah, di pembelajaran empat juga ada dongeng, teman-teman. Yaitu judulnya tentang kaktus yang suka menolong. Jadi, ada beberapa karakter di cerita tersebut. Tugas kalian baca terlebih dahulu dongengnya. Nanti setelah itu silakan dikerjakan pada halaman 23 nomor 1. Setujukah kamu dengan sifat bunga mawar? Mengapa demikian? Mengapa bunga mawar malu kepada kaktus dan bagaimana cara kaktus menolong bunga mawar? Jadi, kalian menjawab pertanyaan ini berdasarkan dongeng kaktus yang suka menolong ya. Begitu. Nah, setelah kita belajar bersama-sama tentang dongeng, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kadang, tanpa disengaja kita itu berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf diperlukan keberanian. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan yang sangat terpuji, yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimana cara kita meminta maaf, sekarang kalian bisa dibuka buku tematiknya halaman 23. Jadi, di situ, nomor 2, apa yang akan terjadi jika kita tidak meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Jadi, nanti kalian silakan dijawab alasannya. Kalau bisa, jangan disebutkan hanya satu alasan saja. Begitu ya. Kemudian, di sini ada penugasan yang harus dikumpulkan hari Kamis, maksimal pukul 5 sore. Nah, jadi di sini kalian silakan dibuat video, di mana video tersebut itu menceritakan pengalaman kalian saat meminta maaf. Misalkan nih, kepada mamanya, atau papanya, kakaknya, adiknya, atau temannya. Kalian pilih salah satu dari mereka. Kemudian, di dalam kalian bercerita itu nanti, mencakup beberapa hal. Yang pertama, ceritakan kesalahan yang telah kamu perbuat. Yang kedua, ungkapan meminta maaf. Setelah itu, sikap orang setelah kamu meminta maaf kepadanya itu bagaimana sikapnya terhadapmu. Kemudian, setelah kamu meminta maaf, apa yang kamu rasakan? Jadi, nanti kalian silakan bercerita. Dan di video, kemudian dikirimkan ke Miss Santuti atau ke Miss Esther ya. Oke, teman-teman semuanya. Demikian tadi penjelasan di pembelajaran 3 dan 4 oleh Miss Santuti dan Miss Esther. Jangan lupa, tetap semangat belajarnya dan semoga semuanya selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namun, budaya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. tidak bahawa kamu? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.